Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cegah hipertensi dengan cerdik. Tema ini diangkat untuk menggugah kesadaran teman-teman dan seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan waspada terhadap penyakit hipertensi ini. Mungkin banyak dari kita mengenal beberapa orang yang terkena hipertensi. Seperti ayah, ibu, saudara, ataupun tetangga. Melihat banyaknya kasus mengenai hipertensi, apakah teman-teman semua tahu apa itu hipertensi? Yuk kita bahas di video kali ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Sistolik yaitu adalah angka yang di atas yang menunjukkan tekanan ketika jantung kita sedang memumpah darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik itu adalah angka yang ada di bawah yang menunjukkan tekanan ketika jantung kita dalam keadaan istirahat. Ada banyak sekali orang yang terkena hipertensi di muka bumi ini. WHO menyatakan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 22% dari total penduduk di dunia terkena hipertensi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Menurut Riset Kesehatan Dasar atau RISKESDAS, bahwa pada tahun 2018, sebanyak 31,4% dari total penduduk di Indonesia terkena penyakit hipertensi. Hipertensi dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur dan status sosial ekonomi. Hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan darah yang tinggi di dalam arteri dapat meningkatkan resiko terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan saraf, gangguan otak, kerusakan retina, dan stroke. Oleh karena itu, hipertensi perlu disegah agar terhindar dari penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Hmm, lalu bagaimana ya cara pencegahan hipertensi? Hipertensi dapat disegah dengan melakukan cerdik. Apa itu cerdik? Mari kita simak bersama. C. Cek Kesehatan Rutin Cek Kesehatan ini berguna untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin. E. Enyahkan Asap Rokok Rokok adalah salah satu faktor penyebab hipertensi. Dengan menghindarkan diri dari asap rokok, maka resiko terkena hipertensi akan berkurang. Lalu R. Rajin Aktivitas Fisik Aktivitas fisik dapat berupa bersepeda ataupun jogging. WHO menyarankan latihan aktivitas fisik 150 menit per minggu yang dapat dibagi menjadi 30 menit sehari dan selanjutnya disebarkan lebih dari 10 menit di pagi hari, 10 menit di sore hari, dan 10 menit di malam hari. Lalu D. Diet Seimbang Dengan cara mengonsumsi makanan yang baik untuk tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral, maka akan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Tapi jangan lupa untuk membatasi penggunaan gula, garam, dan lemak. Garam yang dikonsumsi tidak boleh lebih dari 2,4 gram per hari. Lalu I. Istirahat Yang Cukup Istirahat dapat berupa tidur atau relaksasi pasca aktivitas, seperti membaca buku atau hal-hal yang disukai. Lalu yang terakhir adalah K. Kelola Stres Kelola Stres dapat dilakukan dengan memikirkan hal-hal yang positif. Terima kasih telah menonton!